Saat ini, Jajan Bukas Milu juga melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap potensi pengawasan suara ulang, pengawasan suara ulang dan penghitungan suara ulang, dan juga mungkin lanjutan. Pengawasan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan. Bagi KPPS yang telah selesai melakukan penghitungan suara, Jajan Bukas juga mulai melakukan pengawasan penyerahan kontak suara. Ini juga masa-masa yang paling kritis ya, dari KPPS ke PPS pada hari yang sama. Bawaslu menemukan ada 2.413 TPS yang pemilinya mencoblos lebih dari sekali. Atas hal itu, Bawaslu mengatakan ribuan TPS itu sangat berpotensi di gelar pemungutan ulang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Kamis, 15.2. Namun demikian, Bagja mengaku belum mendapatkan data detail berapa pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali di 2.413 TPS itu. Berdasarkan laporan yang masuk ke Bawaslu, pelanggaran itu terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!